Pukul 7 pagi, Presiden Jokowi tiba di Bandara Base of Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan berangkat menggunakan pesawat CN2395. Rencananya Presiden Jokowi akan turun di Cilacap dan akan melanjutkan perjalanan melalui via darat ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan Presiden Jokowi juga akan memastikan bantuan yang cukup untuk korban longsor di Banjarnegara. Sedangkan para menteri seperti Menteri Sosial dan Menteri Pekerjaan Umum tidak menemani Presiden karena sudah jalan terlebih dahulu. Bicara dengan Gubernur nanti. Untuk daerah-daerah lawan lain Pak, ini kan mau jodoh ekstrim mau masuk Pak. Apakah ada instruksi ke muntur terkait untuk daerah-daerah lawan yang lain? Ya semuanya kita harus raspadah. Karena tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 titik. Ratusan titik di tanah air yang rawan longsor. Terutama di Jawa ini banyak sekali. Bantuannya sudah di lapangan. Sudah di lapangan, PU sudah di lapangan, yang sosial sudah di lapangan semuanya. Informasi dari Sumatera Utara akan segera kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya tentang Tundivi Aipolda Sumatera Utara yang memastikan 20 serpihan tulang yang ditemukan di rumah tersangka penganiayaan pembantu rumah tangga di Medan. Merupakan tulang manusia. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Metro Kini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!